Ini apa? Uang 100 ribu Kalau uang 100 ribu ini saya kasih ke kamu, bahagia gak? Wah, bahagia banget. Thank you Miss Mary Nah sekarang, kalau saya kasih 300 ribu, tapi bukan ke kamu, ke anak buah kamu Kira-kira jujur nih, kamu bakalan kecewa gak? Sejujurnya, saya kecewa sih, karena menurut saya gak adil Kok dia dapat jauh lebih banyak daripada saya? Semudah itu perasaan kamu berubah, dari bahagia jadi kecewa Bayangkan, padahal awalnya kan kamu gak dapat apa-apa Sekarang kamu jadi punya 100 ribu Awalnya bahagia, tapi semua berubah ketika kamu membandingkan dengan apa yang orang lain punya Jadi artinya, jangan iri hati dengan apa yang orang lain miliki Jangan biarkan rasa bahagia berubah menjadi kecewa hanya karena kamu fokus dengan apa yang orang lain punya Syukuri rejekimu, dan berterima kasihlah atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu Ingat, membandingkan adalah pencuri kebahagiaan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya